untuk dolar hongkong sendiri 1989,19 kemudian untuk yen jepang 105,29 korea won 11,64 malaysia ringgit 3290,54 sedangkan real saudi sendiri 4138,64 tapi untuk teman-teman yang pengen transfer dari arab saudi ke indonesia misalkan kalian transfernya ke nomor rekening bank yang ada di indonesia untuk hari ini detik ini kursnya 4089,84 tapi untuk teman-teman yang pengen transfernya ke nomor KTP atau Western Union hari ini detik ini kursnya 4093,56 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar? hari ini kita akan cek kembali info penukaran mata uang asing dari berbagai negara ke rupiah khususnya untuk teman-teman yang pengen cuti ke indonesia ataupun yang pengen terbang ke luar negeri yang pertama ini ada Uni Emera Dirham 4226,46 kalau ditukar ke rupiah tapi kalau sebaliknya kalian butuh dirham berarti kursnya 4276,10 kemudian ada Dollar Australia ini kalau ditukar ke rupiah 10207,04 tapi kalau kalian butuh Dollar Australia berarti kursnya 10.310,85 kemudian disusul Dollar Kanada ini kalau ditukar ke rupiah 11.523,74 tapi kalau sebaliknya kalian butuh Dollar Kanada berarti kursnya 11.628,07 kemudian kita sampai di negara Swiss untuk penukaran mata uang Swiss ini kalau ditukar ke rupiah 17.991,68 tapi kalau sebaliknya kalian butuh mata uang Swiss berarti kursnya 18.158,90 kemudian untuk Cina Yuan sendiri ini kalau ditukar ke rupiah 2.152,51 tapi kalau kalian butuh Cina Yuan berarti kursnya 2.178,73 kemudian untuk mata uang Euro sendiri kalau ditukar ke rupiah 16.937,63 tapi untuk teman-teman yang butuh Euro berarti kursnya 17.084,23 kemudian untuk Pound Sterling sendiri ini kalau ditukar ke rupiah angkanya juga lumayan tinggi ya hampir 20.000 19.738,38 tapi untuk teman-teman yang butuh Pound Sterling berarti kursnya 19.913,56 kemudian kita sudah sampai di Hongkong ini banyak banget teman-teman yang stay di sana gajinya juga lumayan kalau ditukar ke rupiah ini 1.989,19 tapi kalau kalian butuh dolar Hongkong berarti kursnya 2.392 kemudian untuk mata uang India ini kalau ditukar ke rupiah 186,81 tapi kalau sebaliknya kalian butuh mata uang India berarti kursnya 188,86 selisihnya cuma 2 rupiah aja gak ngaruh kayaknya kemudian ada mata uang yen Jepang 105,26 kalau ditukar ke rupiah tapi kalau kalian butuh yen Jepang berarti kursnya 106,25 kemudian untuk Korea Won ini juga banyak teman-teman yang kerja di sana gajinya juga gede tapi perjuangannya juga gede gak setiap orang bisa ke sana kursnya 11,64 kalau ditukar ke rupiah tapi kalau kalian butuh Korea Won ini kursnya 11,72 kemudian untuk Malaysia Ringgit ini TKI yang terbanyak di dunia jumlah penduduk Indonesia yang ada di luar negeri ya di Malaysia ini untuk kurs penukaran mata uang ringgit ke rupiah ini 3.290,54 tapi kalau kalian butuh ringgit berarti kursnya 3.328,67 kemudian untuk mata uang Norwegia sendiri ini 1.482,85 kalau ditukar ke rupiah tapi kalau kalian butuh mata uang Norwegia berarti kursnya 1.492,51 kemudian ada New Zealand ini mata uangnya kalau ditukar ke rupiah 9.524,23 tapi kalau kalian butuh mata uang New Zealand berarti kursnya 9.617,15 kemudian disusul mata uang Filipin mata uangnya peso ini 277,28 tapi kalau kalian butuh mata uang peso berarti kursnya 282,01 kemudian untuk Saudi Real sendiri ini 4.138,64 kalau ditukar ke rupiah tapi untuk teman-teman yang pengen terbang ke Arab Saudi butuh real berarti kursnya 4.192,78 kemudian ada mata uang Sweden ini kalau ditukar ke rupiah 1.491,04 tapi kalau sebaliknya kalian butuh mata uang Sweden berarti kursnya 1.500,53 kemudian ada dolar Singapura ini kalau ditukar ke rupiah 11.577,19 tapi kalau kalian butuh mata uang dolar Singapura ini kursnya 11.673,02 ini untuk negara Singapura juga banyak sekali TKI yang stay disana karena juga gajinya juga lumayan tinggi sih kemudian kita sudah sampai di Thailand ini kursnya 435,25 kalau ditukar ke rupiah mungkin teman-teman yang habis jalan-jalan dari sana belanja-belanja dari sana atau yang kerja dari sana ini kalau kalian tukar di Bank BRI info penukaran mata uang asing di kontor Bank BRI di bandara ini kursnya sekian tapi kalau kalian butuh mata uang Thailand berarti kursnya 442,87 kemudian kita sampai di Taiwan ini untuk teman-teman yang stay disana juga lumayan banyak dolar Taiwan ini kalau ditukar ke rupiah 493,20 tapi untuk teman-teman yang pengen ke Taiwan butuh dolar Taiwan berarti kursnya 496,62 kita sudah sampai di mata uang US Dollar ini 15.569 rupiah kalau ditukar ke rupiah tapi kalau sebaliknya kalian butuh mata uang US Dollar berarti kursnya 15.660 rupiah berarti selisihnya berapa ini sekitar 100 rupiah aja untuk yang terakhir ini sudah mengalami penurunan ya kalau dibanding yang kemarin ini Finlandia 0,64 sama-sama tapi hari ini agak turun 0,01 rupiah jadi kalau kalian tukar mata uang Finlandia ini kursnya 0,63 tapi kalau sebaliknya kalian butuh mata uang Finlandia berarti kursnya 0,64 baiklah itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua semoga informasi ini bisa bermanfaat terutama untuk teman-teman yang habis dari luar negeri misalkan para TKI ataupun turis-turis dari Indonesia dari luar negeri masih punya sisa mata uang asing dan pengen rupiah silahkan menuju ke konter penukaran mata uang asing di Bank BRI di Bandara ketika kalian mendarat atau teman-teman yang pengen terbang ke luar negeri ini Bank BRI juga menjadi rekomendasi yang cukup bagus untuk info penukaran mata uang asing baiklah terima kasih jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih